Intro Ekonomi Indonesia berada dalam tren menguat pada 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 3 kuartal 2022 berada di angka 5,01 persen, 5,44 persen, dan 5,72 persen. Pertumbuhan ini dicapai Indonesia di tengah gangguan rantai pasok dunia akibat krisis geopolitik perang Rusia dan Ukraina. Dalam pidato RUU APBN dan nota keuangan Agustus 2022 lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 diproyeksikan sebesar 5,3 persen. Tingkat inflasi dijaga di level 3,3 persen di tengah ancaman inflasi akibat kenaikan harga energi dan pangan. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 masih dibayangi ketidakpastian global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan risiko terhadap perekonomian telah bergeser dari pandemi COVID-19 menjadi risiko global. Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO memperkirakan pada 2023 ekonomi Indonesia tumbuh di rentang 5 hingga 5,3 persen. Pengaruh resesi global membuat permintaan produk ekspor hasil industri padat karya turun sehingga pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih terjadi. Menurut pandangan kami, kami pada posisi prediksi yang moderate. Yang moderate itu artinya tidak terlalu optimis tapi tidak terlalu konservatif atau pesimis. Jadi kita pasang di angka 5 persen sampai 5,3 persen. Akan tetapi, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad punya pendapat berbeda. INDEF menghitung pada 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8 persen atau lebih rendah dari proyeksi pemerintah. Kenapa kami meretapkan 4,8 persen pada awal tahun? Karena tren data itu menunjukkan beberapa indikator konsumsi, retail, kemudian juga pertumbuhan ekspor dan impor yang turun ya di bulan November. Itu menandakan bahwa pengaruh dari global itu sudah mulai masuk ke Indonesia begitu. Sehingga itu sedikit banyak mempengaruhi kinerja perdagangan seras apa mau ekspor-impor ya dalam produk domestik beruntung kita. Tauhid menambahkan, pada 2023 hambatan konsumsi dan daya beli masyarakat akibat inflasi diperkirakan masih tinggi di kisaran 5 persen. Laju kredit juga diprediksi turun di bawah 9 persen atau lebih rendah dibandingkan 2022. Memasuki tahun politik di semester 2 tahun 2023, dana asing melalui investor akan mengalami hambatan dan terjadi potensi aliran investasi portfolio ke luar negeri. Mengawali tahun 2023 ini situasi dunia masih kurang menentu. Kita masih dibayang-bayangi oleh konflik di Ukraina. Tentu saja menciptakan ketidakstabilan di perdagangan dan juga di pasokan pangan. Kita juga dibayang-bayangi oleh resesi ekonomi khususnya di negara belahan barat. Dan tentu saja kita tidak ingin semua berdampak kepada Indonesia yang sebenarnya pada tahun 2022 kita berhasil meraih pertumbuhan sesuai target. Tapi untuk tahun 2023 ini apa saja kira-kira proyeksi atau economic outlook yang perlu kita simak. Dan juga apa saja strategi Indonesia untuk memastikan bahwa perekonomian kita dan juga anggaran yang kita miliki siap untuk menciptakan pembangunan, mensejahterakan masyarakat dan juga tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan. Saya sudah ditemani oleh Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati. Saya berada di kantor Menteri Keuangan. Bu Ani apa kabar? Alhamdulillah bagus. Iya dan terakhir sebenarnya kita berjumpa itu persis ya lebih dari setahun yang lalu. Saat itu kita masih akan bersiap-siap menghadapi G20. Kita juga masih di tengah istilahnya pandemi COVID-19. Tapi satu tahun kemudian the world has changed dan kita juga ternyata cukup berhasil keluar lah. Dari segala macam tantangan yang kita hadapi tahun 2022. Kita mulai sedikit kilas balik ya karena tahun 2022 itu punya highlight yang sangat pentingnya itu keberhasilan Indonesia menjadi presidensi G20. Nah saya lihat Menteri Ani ini selalu di samping Pak Jokowi ya dan selalu menghadapi dunia internasional dengan macam-macam negosiasinya yang berkaitan dengan perekonomian. Mungkin bisa cerita sedikit karena memang kita sudah sukses tapi secara konkret bisa recap lagi benefitnya yang kita miliki dan apa hasil konkretnya secara keuangan lah. Kalau kita bicara tentang recap 2022 G20 pertama banyak atau seluruh policymaker yang menentukan dunia ini harus shifting fokus atau additional fokus, tambahan fokus dari situasi yang sudah kompleks 2021 di mana pemulihan ekonomi itu tidak smooth karena tadi terjadi komplikasi dengan kenaikan harga ditambah dengan masalah baru yaitu geopolitik yang menimbulkan persoalan yang makin structural dan acute. Itu yang menjadi persoalan sangat kompleks di dalam dan mewarnai situasi karena it's not pure economic tapi juga politics dan bahkan security dan military action telah terjadi. Yang tentu saja berdampak terhadap ekonomi. Tidak berdampak lagi kepada economics dan bahkan policy choice karena kalau dalam situasi it's purely economic policy you can actually think about oh masalahnya ekonomi seperti ini demand, supply, oh ada kelangkaan barang maka kita harus meningkatkan supply barang tersebut, distribusi dilakukan. Dalam situasi geopolitik kebijakan itu sering tidak available karena terjadi blokade, ada sanksi yang justru makin memperburuk situasi ekonominya itu. Itu yang kita hadapi di 2022. Nah dunia global terutama dari sisi global economic mainly dominated by advanced economy meresponse kondisi ekonomi dan geopolitik, security dan bahkan perang itu menjadi satu paket yang menimbulkan spillover kepada the rest of the world. yaitu kenaikan inflasi di respons dengan kenaikan suku bunga dan tightening monetary policy, perang di respons dengan sanksi ekonomi yang menimbulkan masalah lebih kompleks lagi dan itu menimbulkan dua persoalan yang sangat mempengaruhi banyak emerging dan developing country yaitu pangan, food, crisis dan energy. G20 try to address those issues dan come up dengan paling tidak solusi. Pertama, this is the global premier forum untuk economic cooperation. Jadi Indonesia punya tugas dan kita bisa deliver dengan baik. Pertama menjaga G20 sebagai sebuah forum kerjasama ekonomi yang sangat penting. Di mana kita mencoba untuk mencari remedy atau pemecahan-pemecahan dari masalah ekonomi dunia yang masalahnya bukan pure selalu ekonomi, tapi kita tetap fokus pada ekonomi. That's why kita bisa come up dengan beberapa hasil nyata. Satu, jangan lupa bahwa Indonesia waktu memegang presidensi ini masih ada pandemi. Jadi recover together, recover stronger itu tetap penting. Jadi recover stronger dan together itu mereferensikan pada masalah pandemi. Gimana caranya supaya kita bisa recover together, recover stronger? Akses vaksin, harus booster dan kemudian bagaimana kita bisa memperkuat respons dari global health system kalau sampai terjadi pandemi lagi. Makanya muncullah pandemic fund. 1,5 bilion USD, 21 kontributor termasuk 3 filantropis. Dan itu tidak hanya negara-negara maju dan barat, tapi juga seluruh negara RRT masukin, Saudi masukin, India dan kita juga. Itu adalah hasil yang bagus. Yang kedua, kita bicara tentang transisi energi. Karena kita semua mengetahui meskipun dalam situasi global ekonomi yang belum recover, tapi climate change itu sudah dan terus akan menjadi masalah. Dan bagaimana grup G20 menjadi salah satu yang menawarkan solusi. Salah satunya adalah mendukung transisi energi. Karena energi adalah yang paling mahal, paling ekspensif untuk ditransformasikan menuju green, tapi dia dampaknya sangat besar terhadap penurunan CO2. Nah Indonesia sebagai negara yang punya coal, punya geotermal, punya gas, punya minyak, punya hidropotensi, matahari. Kita menjadi champion karena kita juga percaya bahwa climate change harus diadress bersama-sama. Dan Indonesia pun juga terpengaruh dampak buruk dari climate change. Jadi di dalam ETM ini kita melunch country platformnya Indonesia sebagai contoh bagi banyak negara lain, baik maju maupun emerging. Ini loh kalau kita mau mentransisikan energi. Bagaimana meretire non-renewable seperti coal. Dan bagaimana meng-invite renewable energy. Country platform di-launch dan kita kemudian mendapatkan dukungan seperti JETP, yaitu join dari berbagai negara, terutama negara Amerika, Jepang, Jerman. Yang kemudian mau mendukung upaya dari negara seperti Indonesia yang punya plan, perancanaan yang jelas, skenario yang ingin dilakukan yang konsisten dengan masalah climate change. itu menimbulkan dukungan yang luar biasa. Lebih dari 20 bilion USD yang di-commit untuk yang sudah translated into a real action seperti Green Fund dan yang lain-lain bahkan sekitar 4 bilion yang kita sekarang lakukan. Itu adalah hasil yang kedua. Hasil yang ketiga, digital economy dan bagaimana kita menciptakan inclusion, financial inclusion yang lebih termasuk munculnya sekarang dengan teknologi digital seperti cryptocurrency, how to the governance yang harus diperbaiki, digital central bank, digital currency yang akan menjadi sesuatu di mana peranan dari teknologi digital terhadap ekonomi akan menjadi sangat penting. Itu tiga hal yang sangat penting pada level presidensi kita. Di level finance track, agendanya lebih kaya banget karena kita juga bicara tentang food crisis, kita bicara tentang bagaimana lembaga-lembaga internasional, bank pembangunan Asia, Afrika, Latin Amerika, Bank Dunia, IMF, semuanya bisa merespons kemungkinan negara-negara emerging yang akan masuk krisis atau masuk resesi. IMF memprediksi tahun ini 40% dari negara-negara akan mengalami resesi. Dan itu berarti mereka membutuhkan dukungan financial sources. Kita bicara tentang global taxation di financial tracks, di mana kita bicara tentang dua pilar bagaimana taxation untuk antar negara terutama di era digital yang lebih adil dan bagaimana kita bisa mendesain avoiding race to the bottom, yaitu menurunkan pajak yang kemudian menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap base erosion, dan taxation dari setiap negara. Kalau Anda bicara tentang total utang negara terhadap GDP, kita di G20 itu termasuk yang the lowest tree. Bahkan kalau negara yang lebih rendah kita ya seperti Saudi yang jelas-jelas ya. Tapi kalau negara emerging line, Indonesia masih jauh lebih baik. Kalau dihitung-hitung itu dampak dari kita menyelenggarakan G20, ini kan bukan saja di Bali tapi di seluruh Indonesia, kita juga sampai ke Labuan Bajo dan ini kira-kira berapa kita untuk profit nggak? Atau ada multiplier effect yang bisa dikukur? Kita nggak cari profit yang jelas ya, tapi multiplier effectnya kalau kita lihat, pertama belanja kita sendiri dari persiapan untuk merecover Bali, karena jangan lupa Bali dua tahun selama pandemi, perekonomian dan juga kondisi pariwisatanya sangat jatuh. Jadi ini momentum G20 menjadi pemulihan yang luar biasa. Sekarang pertumbuhan Bali sudah double digit bahkan, dan itu adalah sesuatu yang relief. Belum kalau kita bicara tentang daerah-daerah lain di Indonesia, Yogyakarta, Labuan Bajo, segala macam yang dijadikan tempat-tempat untuk pertemuan ini. Jadi spillover effect dari kedatangan kontinen, mereka tinggal di hotel, menimbulkan confidence terhadap Indonesia. Jangan lupa pada saat seperti ini kita melakukan, RRT masih close loh, masih lockdown. Sampai sekarang baru ini dibuka ya. Jadi bahwa faktanya bahwa kita bisa menyelenggarakan ini tidak terputus, itu confidence terhadap ability to manage COVID, recovery yang tetap solid, didukung oleh consumption, investment, export kita. Dan inilah yang menimbulkan kemudian momentum kita sampai hari ini kita bisa rasakan. Jadi kalau bicara tentang benefit manfaat ekonominya, untung apa nggak jelas, untung banyak banget dibandingkan seluruh biaya yang kita keluarkan. Dan apalagi dari segi kita menciptakan image ya, citra Indonesia yang sangat priceless. Nah kita 2-3 tahun terakhir ini, ini kan refocusing dari APBN kita, dan juga effort serta energi dari pemerintah dan kita semua ya, untuk keluar dari pandemi itu sendiri. Kemudian untuk mengembalikan, menormalisasi, karena tadi bicara mengenai re-scarring ya, ada scarring kita mau tidak mau kan kita keluar, berarti harus keluar dari diversion yang selama COVID ini. Bagaimana kesehatan dari APBN kita, Bu Ani? Pertama kesehatan ekonomi. Pada saat kita, katakanlah kuartal ketiga kan yang sudah keluar official dari BPS 5,7. Kita 5-3 masih berdasarkan hitungan leading indicators yang kita cukup confidence, momentumnya itu masih terjaga. Artinya pertumbuhan yang didukung oleh consumption yang cukup sehat, tumbuh di atas 5%, bahkan mendekati 5,5%. Investment yang juga tumbuh mulai pulih mendekati 6%. Dan ekspor kita yang double digit tumbuh di atas 20%. Meskipun import kita juga tumbuh tinggi. Itu semuanya terjadi pada saat global economy, terutama advanced country, melemah karena mereka tergerus inflasi, suku bunga naik, perang, dan lain-lain. Masuk musim dingin. Masuk musim dingin. Jadi kita dalam tetap momentum yang kuat, di mana environment dan global economy justru dalam kondisi yang melemah. Kondisi inilah yang akan kita jaga untuk 2023. Makanya kita selalu mengatakan ini optimis, karena memang ada evidence-nya untuk alasan kita optimis. Tapi kita waspada, karena tadi environment yang melemah, dan memang sangat kompleks. APBN kita dengan kondisi pemulihan ekonomi yang kuat, entah itu karena konsumsi bagus, investment mulai pulih, kredit growth dari perbankan naik, ada komoditas juga lagi. Capital market, komoditas juga meningkat tinggi dengan ekspor. Pertumbuhan penerimaan kita di atas 33%. Belanja kita tumbuh 10%. End up dengan defisit yang jauh lebih kecil. Tadinya kita mendesain di 4,7%, sekarang sudah di 2,38%. Sangat jauh di bawah 3%, yang selama ini bahkan rating agency sering menanyakan, mungkin nggak Indonesia kembali di bawah 3% tahun 2023, not even tahun 2022. Dan sekarang dengan kita menunjukkan bahwa tahun 2022 kita sudah mencapai konsolidasi fiskal, itu menimbulkan confidence yang juga makin baik. Artinya pemulihan masyarakat, kesehatannya kembali pulih, ekonominya juga kembali pulih, APBN-nya juga kembali pulih. Oke, dan dari segi reserve, dan tapi utang bagaimana ini? Karena sekarang, wah sering, wah ini utang semakin tinggi, hampir 40% dari PDB. Ini sesuatu yang menjadi harus kita khawatirkan. Kalau kita lihat bahwa fiskal atau APBN menjadi instrumen utama dalam menghadapi pandemi, dalam memulihkan ekonomi, dan itu berarti dalam situasi di mana ekonominya melemah, menciptakan APBN sebagai counter cyclical atau shock absorber, ya memang defisit lebih gede. Seperti yang tadi disampaikan, Undang-Undang Nomor 2 2020 tentang bagaimana respons terhadap kondisi ekstraordinari pandemi, kita sebetulnya dibolehkan untuk memiliki defisit di atas 3% selama 3 tahun. 2020, 2021, dan 2022. Kalau kita mengatakan boleh defisit, defisit itu pasti nambah utang. Karena by design dan by default, penerimaan kurang dibandingkan belanjanya, maka perbedaan itulah melalui pembiayaan utang. Namun, di tahun 2022, kita dengan penerimaan yang bagus, ekonominya mulai tumbuh tinggi, maka kita menurunkan defisit yang sangat dalam, sangat cepat. Ini menyebabkan penerbitan surat utang kita menjadi turun sangat drastis di tahun 2022. Tadinya kita membayangkan akan dengan defisit 4,7% dari GDP, kita akan mengeluarkan surat utang neto sekitar 900, kita end up hanya dengan di bawah 500. Jadi turunnya itu sangat dalam. Ini menggambarkan bahwa kemampuan kita untuk menurunkan defisit, dan dengan demikian total utang kita mulai menurun lagi, dan dengan penerimaan dan pemulihan ekonomi yang tinggi, kita mampu untuk membayar utang kembali, dan bahkan mengakumulasi yang namanya silpa. Inilah yang mungkin perlu, kalau Anda bicara tentang total utang negara terhadap GDP, kita di G20 itu termasuk yang the lowest tree, bahkan kalau negara yang lebih rendah kita, ya seperti Saudi yang jelas-jelas dia. Tapi kalau negara emerging lain, Indonesia masih jauh lebih baik. Dengan Latin Amerika jelas, Meksiko, Brazil, bahkan India yang sekarang tubuhnya paling tinggi di dalam G20, debt to GDP ratio mereka di atas 60%. Jadi Indonesia yang sekarang ini sudah turun ke 38, itu jauh lebih rendah. Services dari debt-nya juga kita bisa lakukan dengan baik. Jadi itu yang selalu saya sampaikan. Ya, tentu saja semua negara tanpa terkecuali selama pandemi, juga running deficit. Karena memang fiscal adalah tools yang sangat penting untuk menghadapi shock termasuk pandemi dan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Oke, jadi untuk tahun 2023 ini, kita ini kan kelebuan ini istilahnya kalau kita rumah tangga yang pegang dompet. Dompet itu ada yang pengeluaran, ada yang pemasukan. Kita mulai dari pengeluaran itu. Ada sekarang berapa ribu triliun kita 2,4? 2.463 untuk tahun 2023. Itu kalau dibandingkan tahun lalu yang 2.626 itu lebih rendah. Itu lebih rendah, ya. Karena waktu itu tentu kita tahu bahwa 2.022, 115% dari target. Berarti memang melebih, terutama di kuartal-kuartal terakhir, penerimaan pajak kita melonjak cukup tinggi. Tadi karena pemulihannya cukup tinggi, komoditi pras masih bagus. Jadi tahun ini, dengan target ini, kita jaga. Kita tetap hati-hati. Yang saya sebutkan optimis waspada. Kenapa, Des? Pertama, kalau ekonomi dunia melemah, pasti harga komoditas enggak akan sekuat seperti tahun lalu. Apalagi kalau kemudian perangnya mulai ada penyelesaian. Ini pasti akan menimbulkan normalisasi dari level-level harga. Ini pasti mempengaruhi penerimaan kita. Makanya kita juga harus hati-hati. Penerimaan yang tahun lalu sampai 2.626, itu ada kontributornya dari harga komoditas. Kalau mereka turun, pasti penerimaan enggak akan setinggi tahun lalu. Namun, pemulihan ekonomi akan terus terjaga. Jadi ada upside-nya. Belanja, tahun lalu itu yang sangat besar melonjak tinggi adalah subsidi. Karena harga-harga BBM waktu itu meningkat. Di negara-negara maju naik bahkan sampai 5 kali atau 3 sampai 5 kali. Ini yang menyebabkan harga gas, fuel seperti petroleum, and then kemudian bahkan batu bara melonjak sangat tinggi. Untuk Indonesia, itu on the one hand kita dapat positifnya, karena kita masih memproduksi minyak, gas, dan kemudian batu bara. Di sisi lain kita juga import. Dan harganya kita pack. Ini yang menyebabkan kenapa subsidi tahun lalu, yang tadinya hanya Rp152 triliun, naik menjadi Rp555 triliun. More than 3 kali lipat. Jadi saya sering melihat masyarakat selalu confused. Seolah-olah belanja IKN itu gede sekali. Belanja IKN sampai sekarang itu sekitar Rp25 triliun. Jauh lebih dibandingkan belanja-belanja untuk tol Sumatera, yang mencapai hampir Rp500 triliun. Kalau inflasi sendiri bagaimana untuk khusus untuk Indonesia? Inflasi Indonesia relatif moderat pada saat dunia menghadapi inflasi. Pasti akan bisa lebih di bawah 5% karena kita akan mencoba, kita melihat faktor yang kemarin menyebabkan kenaikan di atas 5%, kita menaikkan BBM 30%. Dan harga pangan sempat melonjak, seperti harga minyak goreng, waktu terjadinya minyak goreng melonjak pada tahun lalu. Kita berharap faktor food, harga, dan faktor administered price akan jauh lebih stabil tahun ini. Atau bahkan harga food kita jaga dengan ketahanan pangan. Ini yang mungkin akan menimbulkan dampak inflasi yang menurun. Selain tentu presiden luar biasa, bersama para menteri dan pemerintah daerah, gubernur, kabupati, semua melihat inflasi sebagai indikator kinerja mereka. Jadi kita lihat dampaknya terhadap bagaimana pemerintah daerah memberi perhatian luar biasa detil. Kemarin presiden memberikan pertemuan dengan kepala-kepala daerah sampai bilang, perhatikan tomat, perhatikan cabai, artinya sampai pada level komoditi yang memang bisa potensialnya menaikkan inflasi di daerah. Kalau terlalu naikkan, kita juga mengurangi purchase power dari kita sendiri. Posturnya itu sendiri bagaimana? Alokasi belanja negara ini, APBN kita pakai untuk apa? Karena selama tiga tahun terakhir kan fokus kesehatan, pemulihan kesehatan, penyediaan vaksin, dan lain sebagainya. Setahun ini kira-kira lebih banyak kemana? Kalau kita lihat kesehatan, pasti mengalami normalisasi. Sama seperti tadi komoditas. Mudah-mudahan. Kita belanja kesehatan yang untuk non-COVID akan lebih tinggi, tapi yang COVID akan menurun tajam. Sehingga total belanjanya turun untuk kesehatan. Tadinya kita bisa mencapai bahkan mendekati lebih hampir 300, hampir 400 triliun. Sekarang turun di sekitar 176 triliun. Itu untuk kesehatan. Kalau kita lihat, yang penting sebagai APBN shock absorber adalah melindungi masyarakat. Makanya program sosial, jaring pengaman sosial, bantuan sosial, 476 itu masih dialokasikan. Bahkan itu bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun lalu yang 460. Tapi caranya berbeda kan? Caranya akan berbeda seperti ini. Kalau tahun lalu kan karena waktu terjadi harga minyak goreng tinggi, kemudian ada bantuan minyak goreng. Waktu itu kemudian kita melakukan pembatasan membantu UMKM secara cash. Atau waktu terjadi itu tadi, inflasi naik karena BBM naik, kita memberikan bantuan cash kepada para pekerja. Ini akan sangat terkait dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan stunting, serta bantuan-bantuan program sosial yang didesain untuk mengurangi kemiskinan secara lebih sustainable. Itu yang akan menjadi tahun 2023 ini. Untuk infrastruktur kita masih sangat besar tahun ini, karena menyelesaikan proyek-proyek nasional yang memang tahap yang Presiden mengharapkan sebelum selesai term adalah semua proyek-proyek nasional bisa diselesaikan. Termasuk IKN tentu saja. IKN yang nggak akan selesailah, baru mulai malahan. Malah justru. Jadi saya sering melihat masyarakat selalu confused seolah-olah belanja IKN itu gede sekali. Belanja IKN sampai sekarang itu sekitar 25 triliun, jauh lebih dibandingkan belanja-belanja untuk tol Sumatera yang mencapai hampir 500 triliun atau kita bicara tentang seluruh tol di Jawa atau belanja di tempat lain, pos yang lain itu luar biasa besar. Jadi sering ada yang bilang, kalau lagi defisit ya nggak usah ada IKN, ya nggak juga dalam hal itu. Tapi itu akan tetap. Tapi tetap kita untuk infrastruktur yang awal dan strategis kita akan sediakan untuk IKN tersebut. Kita juga masih, itu tadi yang saya sebutkan, subsidi kita lakukan. Tapi 2023 adalah bagaimana APBN tetap menjadi tadi instrumen yang bisa diandalkan melindungi rakyat, melindungi ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi, terutama berbagai dukungan terhadap transformasi ekonomi, hilirisasi, entah itu dengan insentif, perpajakan, atau dengan belanja. Dan juga terhadap pemerataan ekonomi. Kita akan lakukan. Jadi itu adalah pos-pos yang sangat penting. Anggaran pendidikan mencapai, menembus di atas 600 triliun. Kesehatan tadi tetap dipertahankan, terutama untuk yang non-COVID, bahkan dinaikkan. Bantuan sosial tetap. Menciptakan ruang kerja, maksudnya UMKM. UMKM masih sangat tinggi, bahkan melonjak dengan kredit usaha rakyat. Tahun ini masih akan menaik, meningkat lagi ke 370 triliun. Keep increasing. Dari dua tahun yang lalu, yang masih di bawah 300 triliun. Jadi ini semuanya adalah upaya menggunakan APBN. Membantu masyarakat yang lemah, membantu UMKM, membangun infrastruktur untuk bisa meningkatkan produktivitas ekonomi, meningkatkan nilai tambah ekonomi kita. Itu semuanya tujuannya, tidak hanya pemulihan ekonomi tetap terjaga, tapi juga fondasi ekonomi lebih baik. Termasuk ke daerah juga, transfer ke daerah. Transfer ke daerah akan tetap besar dalam hal ini. Dan kita ada transfer-transfer baru yang muncul dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana bagi hasil sekarang akan memasukkan untuk CPO atau dalam hal ini, sawit, itu akan mulai diintroduce tahun ini. Selain dana bagi hasil yang selama ini sudah dikenal, minyak, gas, dan juga kehutanan. Kita juga melakukan dana alokasi umum untuk pelayanan masyarakat supaya mereka tetap baik. Dan kita harapkan juga daerah bisa jauh lebih, mandiri lah untuk menciptakan sumber-sumber revenue. Dengan pemulihan ekonomi yang terjadi tahun 2022 ini, harapan itu menjadi lebih bisa terrealisir ya. Karena sangat bisa diakui bahwa kondisi ekonomi terutama di daerah-daerah juga pada saat terjadi pandemi terpukul sangat dalam. Tidak hanya Bali ya dalam hal ini. Tapi kalau waktu itu kemudian ada pembatasan sosial, maka transportasi merosot, hotel akomodasi, makanan minimum, restoran semua drop. Maka ini yang menjadi sumber penerimaan daerah, PAD, pajak-pajak daerah, semuanya turun sangat dalam. Tahun 2022 kita sudah lihat pemulihannya luar biasa. Hotel, pajak hotel bisa naik 60 persen. Akomodasi ini berarti tempat penginapan sudah mulai muncul. Restoran, makanan, minuman itu meningkat. Jadi penerimaan daerah meningkat hampir 40 persen. Parkir, karena kalau orang sudah boleh keluar, bawa mobil, jadi kelihatan penerimaan dari retribusi parkir di daerah melonjak tinggi. Ini berarti masyarakat sudah mulai jalan. Tempat rekreasi hiburan yang merupakan pajak hiburan di daerah juga melonjak tinggi. Ini menggambarkan aktivitas masyarakat telah menimbulkan dampak terutama untuk perusahaan-perusahaan itu tadi. Akomodasi, restoran, dan segala macam tempat hiburan. Sekarang mereka merasakan, oh sudah kembali lagi. Banyak yang cerita belum 100 persen normal tadi. Sekarang efeknya masih terasa. Tapi mereka jauh lebih baik dibandingkan kondisi 2020 yang memang waktu itu luar biasa. Atau tahun lalu yang pemulihannya masih sangat jauh. Sangat-sangat terkulup betul-betul ya krisis. Kita paling enggak sekarang dari segi pariwisata, bahkan turis dari China pun sudah akan berbonong. Mudah-mudahan tanpa membawa apa-apa ya. Kita optimis bahwa kita sekarang dengan COVID, taksin, ada booster kedua. Jadi kalau Anda pendapatannya 5 juta, setahun 60 juta, maka 54 juta tidak kena pajak. Itu yang disurut pendapatan tidak kena pajak. Yang 6 juta yang kena pajak. Sehingga tinggal 60 juta dikurangin 54, 6 juta itu yang kena 5 persen. Nah, dompet untuk harus diisi 2.463 triliun APBN. Ini pendapatannya dari mana? Kita kan masih tax base kita. Bagaimana Mbak Menteri? Dan juga dari segi non-pajak lah. Dari sisi pajak kita akan tetap jaga. Tentu saja tadi, dengan tadinya base-nya sekarang 2022 sudah cukup tinggi, maka growth-nya kelihatan malah negatif, sedikit negatif. Kita pasti tidak mentargetkan untuk negative growth dari pajak. Makanya kita reform dari perpajakan kita agar sistemnya menjadi lebih baik, pelayanannya menjadi lebih standar, dan juga kemampuan untuk meningkatkan basis pajak kita. Nah, berapa persen sekarang? Sudah ada lebih dari 12 persen? Tax ratio belum, belum. Kita kan sempat turun sangat dalam pada saat itu, kemudian kita sudah naik di 10 persen. Kita berharap mendekati ke-11. Untuk tahun ini, kalau buoyancy seperti yang dikatakan oleh dirjen pajak, itu artinya kenaikan satu output, kita bisa menaikkan pajak juga sama 1 persen, maka kita akan bisa menjaga tax ratio kita mendekati 12 persen. Terus kenapa tax ratio kita itu begitu rendah ya? Ya, banyak ya. Pertama, bahwa di dalam polisi perpajakan banyak hal yang dikecualikan. Artinya diberikan exemption. Pemanyaan kalau kita bicara tentang VAT, PPN, ada barang yang dianggap strategis, kebutuhan rakyat banyak, itu tidak subject to PPN. Kita bicara waktu itu beras, makanan pokok, daging, jadi kalau yang merupakan makanan pokok yang strategis, itu biasanya kita tidak pungut pajak. Karena memang ada juga aspek pemerataannya. UMKM di Indonesia thresholdnya 4,8 miliar, sampai dengan 500 juta tidak membayar pajak. Pajak pribadi jelas waktu itu PTKP-nya tidak berubah dalam hal ini yang sempat bilang 5 juta, 5 persen. Nah, itu bagaimana? Bikin bingung itu. Tapi tidak seperti itu. Tidak berubah. Artinya polisi kita mengenai pendapatan yang tidak kena pajak, artinya setiap orang yang punya pendapatan, hingga 54 juta tidak kena pajak setahun. Jadi kalau Anda pendapatannya 5 juta, setahun 60 juta, maka 54 juta tidak kena pajak. Pendapatan tidak kena pajak. Yang 6 juta yang kena pajak. Sehingga tinggal 60 juta dikurangin 54, 6 juta itu yang kena 5 persen. Jadi efektif tax rate-nya tidak 5 persen, 0,5 persen. Itu yang saya sampaikan waktu itu penjelasannya. Kalau orang selalu shock kalau bicara, wah pajak nanti penghasilan saya di pajak. Artinya akhirnya sesudah orang-orang memahami cara menghitung kewajiban pajak, mereka memahami aspek keadilan itu. Untuk orang-orang yang memang pendapatannya 5 juta, yang dipajakin cuma 6 juta dari satu tahun, dan itu berarti 0,5 persen, itu mereka akan mendapatkan berapa? 30 ribu per bulan, ya itu sangat dianggapnya acceptable. Lebih inilah. Dan sementara untuk bracket yang lebih besar, yang saya sebutkan di atas 5 miliar, Anda sekarang bayarnya 35 persen. Jadi itu yang disebut aspek keadilan, yaitu pajak progresif. Yang lemah, rate-nya rendah. Yang tinggi, rate-nya makin tinggi. Jadi ada 5, 15, 30, 35. Jadi idealnya kalau kita meningkatkan pajak, mau tidak mau penghasilan masyarakat Indonesia itu harus meningkat. Iya, makanya kenapa Presiden sangat menekankan pentingnya investasi, pentingnya kita menciptakan nilai tambah, karena setiap investasi create job, dan job itu berarti para pekerja yang bekerja, dia akan menjadi pembayar pajak PPH 21, yaitu pajak karyawan. Kalau Anda tidak bekerja, ya Anda tidak mendapatkan pendapatan, Anda tidak bayar pajak. Orang menganggap bahwa kalau saya tidak kerja pun, saya harus bayar pajak, ya enggak. Tapi kalau Anda dapat pekerjaan, pekerjaannya menghasilkan pendapatan yang di atas, pendapatan tidak kena pajak, ya mulai kena pajak yang progresif tadi bertahan. Iya, dan akan multiplier effect, kalau kita penghasilannya semakin meningkat, pengeluarannya kan juga semakin banyak. Itu satu hal, dan pajak yang kita kolek kan juga bukan saya taruh di berangkas, di Kementerian Keuangan. Pajak yang kita kolek, kita telah dibayar untuk bangun berbagai macam infrastruktur. Infrastruktur kalau dibangun berarti ada kontraktor yang menang, ada kemudian masyarakat yang bekerja untuk membangun, itu dapat lagi, jadi muter lagi. Untuk BPJS, kesehatan jelas kita bayarkan. Dari mulai bantuan sosial untuk masyarakat, kemarin saya pergi ke Malang, ke pasar lihat ibu-ibu yang mendapatkan pinjaman, ada yang 10 juta, itu kreditnya bunganya sangat rendah, 3 persen, dan itu semuanya kemudian disubsidi oleh pemerintah. Karena sebetulnya suku bunganya lebih tinggi. Artinya pajak yang kita kolek, dari berbagai sumber tadi, ada yang tadi bayarnya hanya 0,5 persen, ada yang sampai 35 persen, ada yang dari PPN, semuanya kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, Yang penting gak dikorupsi. Kalau itu semua hal dong, semua ya, masalah governance itu non-negotiable. Tapi ini bagaimana sekarang reformasi, untuk memperbaiki semua sistem jalan terus. Jadi kita akan terus, itu sebagai salah satu pilar untuk belanja negara, mendukung reformasi birokrasi, simplifikasi, reform yang kita lakukan, itu didukung, katakanlah investasi mengenai satu data, investasi untuk IT sistem, seperti diperpajakan, pajak, biaya cukai, di pemerintah daerah dengan one single submission. Itu kan semuanya membutuhkan investasi, supaya masyarakat gak disusahkan dengan prosedur yang berbelit-belit, regulasi yang kompleks, birokrasi yang rumit. Itu semuanya dibutuhkan investasi dari sisi sistem. Sehingga banyak proses yang tidak membutuhkan lagi pertemuan, dengan para birokrat yang biasanya berpotensi menimbulkan adanya KKN, korupsi, sogokan. Itu dilakukan terus, yang dilakukan oleh Menpan RB dengan melakukan, apa yang disebut, mal pelayanan publik, hal seperti itu kita lakukan di semua kabupaten, kota. Jadi kita anggap bahwa seluruh investasi yang dilakukan oleh pemerintah itu, manfaatnya kembali ke masyarakat dan ekonomi. Oke, jadi kuncinya harus transparansi, sehingga tidak ada kebocoran dari APBN. Tata kelola yang baik. Iya. Dari segi pendapatan lagi, selain pajak tentu saja kita kan punya inilah, tadi ekspor kita, kemudian manufacturing kita, konsumsi kita. Ini bagaimana untuk tahun 2023 ini, paling besar pendapatannya kita bisa harapkan, dari mana dan musuhnya dalam pajak? Pertumbuhan ekonomi kan di dalam APBN, diasumsikan waktu dengan DPR kita membahas, ada BI, ada BPS, BAPENAS semuanya, keluar dengan 5,3 persen tahun ini. Tentu kita juga memahami bahwa situasi dunia yang banyak risikonya, itu bisa memberikan ancaman pertumbuhan ekonomi kita, sehingga kita juga harus hati-hati. Makanya saya sebutkan optimis tapi waspada. 5,3 dianggap sekarang tinggi karena banyak lembaga-lembaga internasional memproyeksikan sekarang lebih rendah dari 5,3. Ada yang 5 persen, ada bahkan yang 4,7, 4,9. Jadi kita menganggap itu sebagai suatu warning yang baik, bahwa oh risiko sangat besar di tahun 2023. Namun kita juga optimis bahwa Indonesia momentum pertumbuhan ekonominya masih cukup baik. Kita di consumption, makanya kalau inflasi kita tetap bisa terjaga tadi di bawah sekarang di 5,5 atau 5,4. Kalau kita terus bisa menurunkan inflasi di level seperti dulu 3 plus minus 1, maka daya beli masyarakat juga terjaga. Dengan growth maka job creation terjadi. Dengan growth kita melihat kepiskinan menurun, kita lihat pengangguran mulai menurun. Orang bertanya di satu sisi terjadi PHK, pasti namanya juga sama seperti itu, ada saja korporasi yang mengalami perubahan. Kalau dulu sektor digital selama pandemi booming, karena semuanya hiring, karena semua pindah ke digital, sekarang mereka normalize lagi. Jadi di sisi lain ada sektor manufaktur yang sekarang booming, seperti hilirisasi dan yang lain-lain. Jadi memang akan terjadi berbagai macam kegiatan ekonomi, ada yang lagi naik, ada yang tumbuh. Waktu pandemi sektor kesehatan booming banget, pharmaceutical melojak sangat tinggi. Sekarang mereka normalize lagi, sehingga masuk ke kegiatan. Perdagangan sudah tumbuh di atas 30%, manufaktur di atas 20%, itu construction yang tadinya berhenti, sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi kita memang lihat, memang ada terjadi perubahan sektor-sektor yang menjadi pendukung pemulihan ekonominya. Indonesia sudah mulai menyiapkan, pertama membuat perpres mengenai nilai ekonomi karbon. Jadi CO2 itu harganya berapa? Walaupun kita nggak lihat ya, kan sama seperti Desi, kita bicara O2, O2 kamu harganya berapa? Kalau sudah bayar selesai lah. Saya 100 dolar ini harganya. Kalau misalnya komoditas kita harganya turun, karena ini kan ekspor menyumbang cukup besar, bagi pendapatan kita tahun lalu. Taruh lah tadi batu bara sudah mulai normal, CPO kita mungkin sudah mulai turun kira-kira, untuk kreativitas apa yang kita bisa lakukan. Tadi memang hilirisasi salah satu yang bisa di... Ya pertama komoditas sendiri, level dan volatilitasnya itu memang luar biasa. Dalam situasi di mana pemulihan ekonomi sendiri sangat dinamis ya, tidak mulus. Seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kita juga melihat harga batu bara dari 70 dolar per ton naik ke 400. Kita anggap bahwa akan turun lagi, ternyata juga tetap di 340 gitu. Pada saat sekarang ini harga minyak sudah turun cukup tajam. Dari tadinya 126, sekarang sudah di 80 atau bahkan 70. Ini adalah sesuatu kenaikan dan turun. CPO yang pernah mencapai sampai 1.700, drop pernah ke 700 saja, sekarang naik lagi ke 900. Jadi memang volatilitas dari komoditas ini is gonna be here to stay. Artinya ya karena faktor dari ekonominya sendiri maupun unsur geopolitik. Nah Indonesia untuk bisa menjaga resiliensi daya tahan kita, selain konsumsi yang tadi dengan dijaga dengan daya beli, tapi juga kegiatan produktif harus makin menimbulkan nilai tambah. Dan sustainable. Sekarang ESG, semuanya harus ramah lingkungan. Tapi kan itu seluruh dunia juga mengadopsi. Jadi it's not supposed to be a beban. Tapi justru akan menimbulkan kualitas investasi yang lebih baik. Nah hilirisasi yang seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, nikel kita, kita lihat banyak sekali turunannya yang berhubungan dengan demand for electric vehicle yang sekarang akan meningkat sangat. Karena orang ingin sektor transportasi itu menimbulkan kegiatan yang tidak menimbulkan CO2 emission terlalu besar. Jadi itu sesuatu yang... Dan kita juga tergantungan kita pada batubara kan juga walaupun harganya tinggi menggiurkan, kita kan sudah harus say goodbye dalam beberapa tahun ke depan ini. Ya ada transisi. Saya rasa semua negara nggak ada yang namanya goodbye itu. Kemudian hari ini dibuka, besok ditutup, nggak juga. Karena setiap negara, even negara seperti Amerika Serikat, kalau mereka suruh goodbye terhadap batubaranya, mereka rasakan bahwa itu implikasi sosial politiknya luar biasa. Tapi kalau yang baru, carbon trading, ini kan saya lihat kan pemerintah sangat serius tadi, yang termasuk penanaman mangrove, waktu di G20, bagaimana ke depan? Karena ini kan new, new source of revenue. Indonesia seharusnya we're in good position to mendapatkan dari. Ya orang selalu jump kepada masalah itu sebagai source of revenue. Tapi sebetulnya yang perlu disiapkan oleh semua negara kalau kita ingin dalam hal program climate change-nya The Credible, salah satu building block yang penting adalah carbon market. Karena gimana Anda mengatakan bahwa saya punya nationally determined contribution, I'm going to reduce by 30%, kan kita 29 dinaikkan 30% atau 42%. How do you know that you are going to reduce the CO2? Jadi kan harus ada pengukuran, harus ada accountability. Terus kalau ukurannya sudah benar, oh benar, hutan di Indonesia itu contribute reduction of CO2 by let's say 10%. Itu berarti berapa juta ton CO2 yang diabsorb oleh hutan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah bisa mengurangi CO2, what is the benefit selain climate change? Karena untuk kita melakukan banyak kegiatan tadi yang climate change compliant, membutuhkan investasi. maka carbon market itu menjadi penting. Indonesia sudah mulai menyiapkan, pertama membuat perpres mengenai nilai ekonomi karbon. Jadi CO2 itu harganya berapa? Walaupun kita nggak lihat ya, kan sama seperti Desi, kita bicara O2, O2 kamu harganya berapa? Kalau suruh bayar selesai lah. Saya 100 dolar ini harganya. Jadi ini adalah sesuatu konsep yang totally baru banyak negara yang juga belum siang. Membuat yang disebut carbon market yang kredibel dan efektif. Nah kalau kita sudah punya carbon market, which is kita lakukan di undang-undang mengenai P2SK, kita akan membuat bursa karbon, sekarang OJK yang harus melakukan dan itu menjadi sesuatu yang harus kita develop secara bersungguh-sungguh dan kredibel. Tapi masih immature ya, pasarnya masih cukup. Semua negara masih di dalam proses yang sangat, bahkan yang Eropa yang sudah sangat advance sekalipun, atau Kanada dalam hal ini, mereka juga lihat volatilitas harganya itu membuat ketidakpastian. Waktu itu harga karbon bisa 5 dolar, and then suddenly 25, naik menjadi katanya 40. Kanada bilang kalau kita mau benar-benar nurunin CO2 sesuai dengan Paris Agreement, harga karbon itu harusnya 125 dolar. That is like way very high. Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayar? Dalam situasi negara-negara maju dan korporasi dalam menghadapi kondisi resesi. Tapi carbon tax, is this going to be? Ini sesuatu yang mutlak, kenisjayaan. Kalau kita sudah punya carbon market, terjadilah transaksi, maka kita bisa mengintroduce instrumen yang disebut carbon tax. Atau carbon tax bersama-sama carbon market bisa diintroduce untuk satu spesifik sektor, katakanlah energi. Katakanlah energi yang basisnya mengeluarkan CO2 paling besar. Mulainya, biasanya dimulai dengan mengintroduce secara hati-hati, karena semua negara juga tidak ingin, oh saya mengintroduce carbon tax dan carbon market and then suddenly satu sektor mati saja. Itu kan menimbulkan unemployment, implikasi sosial, ekonomi, financial. Jadi kita juga waktu mengintroduce carbon tax, legislasinya sudah ada. Undang-undang perpajakan kita sudah mengintroduce. Untuk implementasinya kita mulai. Nanti sektor energi yang mengeluarkan carbon paling banyak dari Menteri ESDN dan KLHK menentukan, oh kamu untuk pembangkit coal ini, kamu hanya boleh mengeluarkan CO2 sebesar, katakanlah X. Kalau dia ternyata mengeluarkan lebih dari X, dia harus bayar pajak. Kalau dia ternyata di bawah X, oh saya punya, aku bisa jual nih. Ternyata dia dapat kredit. Terus dia lihat, oh ada pembangkit lain yang ternyata polusinya lebih banyak dan dia membutuhkan, dia bisa beli dari kredit saya. Itu yang kemudian merupakan cikal bakal yang disebut carbon trade. Iya, dan kita 2060 harus net zero emission. Mungkin terakhir, Bu Menteri ESG, karena ini sesuatu yang juga, Bu Ani, ini bagianlah dari peraturan sekarang. Environmental, Social, and Governance, hopefully good governance. Ini bagaimana dan kira-kira apa implikasinya dan nampak yang diinginkan dengan adanya peraturan ini. Jadi di dalam dunia ini, termasuk di dalam G20, karena terdiri dari negara-negara paling besar di dunia, yaitu grup 20, mereka tahu bahwa climate change, untuk bisa ditangani, maka kita harus memasukkan prinsip-prinsip mengenai climate change itu di dalam pembuatan keputusan setiap entitas. Entitas itu bisa korporasi, lembaga keuangan, dan termasuk government, tadi yang dengan berbagai macam target nationally determined contribution kita berapa, jadi energy sector harus ditransisi gimana, land use-nya gimana, agriculture gimana, forestry gimana, kan kayak gitu. Entitas di korporasi sama lembaga keuangan ini, yang mungkin dia kan langsung berhubungan dengan, oh jadi saya biayanya naik gak untuk comply dengan climate change? Nah ini yang disebut prinsipal ESG ini, supaya jangan sampai ada korporasi, aku udah melakukan ESG, tapi perusahaan yang sama gak melakukan, dan dia gak apa-apa sih gitu. Caranya dunia itu sekarang melakukan apa yang disebut mainstreaming. Jadi ini masuk ke dalam regulatory, di sisi hulunya, lembaga-lembaga keuangan harus menerapkan ESG. Jadi kalau bank mau memberikan kredit, mereka harus punya filter kreditnya pada perusahaan, apakah dia environmentally sound, apakah dia merusak environment atau gak. Socially juga good, apakah dia membuat orang menjadi kehilangan tempat tinggal, terjadi pengungsian, atau dalam merekrut labor, tidak ada child labor, dan segala macam. Kemudian governance, apakah di dalam membiayai proyek ini, proyek itu untuk bisa gul, dia nyonggok-nyogok, corruption terjadi. Sehingga lembaga-lembaga keuangan, entah itu bank, entah itu capital market, apakah insurance, mereka menjadi jauh lebih sekarang kritikal, terhadap bagaimana uang itu akan disalurkan. Korporasi, mereka juga akan comply terhadap ESG. Termasuk kementerian keuangan sendiri. Oh, entitas pemerintah juga selain polisinya, kita juga di sini, dari mulai gak boleh ada plastik, jadi mengurangi, dan juga berbagai polisi untuk mengurangi energy emission, atau CO2 emission. Oke, baik. Terima kasih banyak insight-nya, luar biasa. Tapi singkat kata, tahun 2023, walaupun dunia, kita gak tahu ini arahnya kemana, dan katanya IMF pertumbuhan juga akan global 1,7 persen, jadi jauh di bawah yang prediksi sebelumnya. Singkat kata, optimis, waspada? Optimis, waspada. Saya rasa kita recognize banyak sekali kemajuan dan juga capaian kita di 2022, yang menjadi landasan kita untuk optimis. Pertumbuhan kita cukup bagus, momentumnya masih kuat, juga dari sisi daerah semuanya sudah tumbuh. Sorry, tahun politik ini kita mengawal ini justru... Tahun 2023, momentum itu akan terjaga. Tahun politik, justru biasanya kalau politik, karena semuanya akan spending lebih banyak, selama pemilu terjaga, dan sampai sekarang, Alhamdulillah terjaga suasananya tetap oke, semuanya harus kampanye, tapi tidak memunculkan policy dan politik yang destruktif, saya rasa itu akan positif. Iya, dan APBN kita cukup bagai cushion. APBN tetap terjaga dan menjaga negara dan mau menjaga masyarakat dan ekonomi. Bu Menteri, terima kasih banyak sekali lagi atas insight-nya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini, dan Anda juga dapat menyaksikan acara ini di CNNIndonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa, stay safe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax